Dalam pendakian, kita tidak hanya mengutamakan ego. Setidaknya, ada empat hal yang harus kita pertaruhkan. Di antaranya, fisik, waktu, mental, dan finansial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah nyampe, kita langsung istirahat dan tidur, biar besok paginya makin fresh. Istirahat di homestay, kabah dadang, dunung cipuraya. Mantap! Persiapan besok. Tadi kita udah berdoa dan sekarang persiapan menuju ke pos pemancar. Baru rompon dari Cerbonya, Purwokartok. Ini mobilnya. Dari homestay, kita melanjutkan perjalanan menggunakan mobil sewaan. Dengan biaya Rp45.000 per orang untuk satu kali jalan. Untuk mencapai pos pemancar, kita akan melewati dua pos pemberhentian untuk membayar biaya retribusi. Pertama, di pos perkebunan, kita harus membayar Rp10.000 per orang. Dan selanjutnya, di pos polhut, kita harus membayar biaya retribusi sebesar Rp20.000 per orang. Jadi, total biaya registrasi untuk pendakian dunung cipuraya adalah Rp30.000 per orang. Jalan yang kita lewati bisa dibilang rusak parah. Makanya, disarankan bagi yang membawa kendaraan pribadi, simpan saja di homestay. Kemudian, naik mobil sewaan seperti ini. Di beberapa bagian jalan, mobil yang kami naiki mengalami kendala. Sehingga, beberapa dari kami harus turun dan jalan kaki. Dan akhirnya, sampai juga kita di pos pemancar. Alhamdulillah, sudah sampai pemancar. Dan sekarang, kita mau naik ke tempat registrasi yang ada di atas. Ini dia pemancarnya. Mantap. Kita jalan di antara kebun teh. Terhitung pemanasan dari pemancar repos. Selamat datang di pendakian dunung cipuraya. Biar pemancar. Dan ini dia pos 1. Atau tempat pendataan registrasi para pendaki. Tadi, kita di pos registrasi. Tapi, karena sudah registrasi di bawah, jadi langsung gas ke atas. Baru jalan, langsung ketemu tanjakan. Kita mendaki di 2821 MDPL, nanti puncaknya. Sekarang, kayaknya mulai masuk ke area hutan. Di depan, sudah gelap. Apakah kita lanjut jalan? Jalan lah. Setelah di awal kita melewati jalur yang dikelilingi kebun teh, sekarang kita sudah memasuki kawasan hutan. Belum sampai pos. Masih di jalur antara pos 1 dan pos 2. Lanjut lagi. Jalurnya mulai menyempit. Dan terus masih nanjang. Kita jalannya dikit-dikit. Yang penting sampai. Selamatkan. Siap. Bukan kecepatan. Mantap. Sampai di pos 2. Gunung Cikurai. Di apa mancar. Kita mau istirahat dulu. Dan masih bareng sama romongan tadi. Dari Cirebon dan dari Purwokerto. Sekarang dari Purwokerto ada 2 orang. Dan yang dari Cirebon masih di bawah. Kita tunggu di sini aja. Sekarang istirahat. Yuk. Sampai di pos 2 jam 10.12. Tadi kita start trekking dari pos 1. Sekitar jam setengah sembilan. Jadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Kurang lebih satu jam setengah. Lumayan menguras. Karena memang tracknya naik terus. Istirahat dulu nyantai dulu. Bang. Tadi istirahat di pos 2. Sekitar 15 menit. Sekarang lanjut lagi jalan. Kita nyici langkah. Karena tracknya emang naik terus. Mantap. Masih kuat bang? Kuat yuk. Lanjut yuk. Masih kuat yuk. Ada abis yang emang bagas? Tadi. Bapak binat segera. Kami malam. Ayah 12. 12. Tendangnya dikuruh dulu gue. ini nesting seil habis nestingnya acak-acak tidak acak itu kadang nubruk karena tena kuatir itu gitu kamar ini barolong kamar ini turun habis mah lo gak yang bergadang gitu ngerusiran jaga sekalian dipul siap kan ayo pak ada jalur yang cukup curang bahkan di sampingnya pun dibikin pagar jadi kita harus lebih hati-hati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jalur dari pos 2 menuju pos 3 jalur dari pos 2 menuju pos 3 masih sama dengan jalur sebelumnya Dengan trek yang terus menanjak, disertai akar sepanjang jalur. Di pos 3, kita istirahat dulu, karena jarak dari pos 2 ke pos 3 sama jauhnya, dengan jarak antara pos 1 dan pos 2. Terima kasih. Sekarang jam 12.15, rencananya kita mau makan, tapi nanti aja di atas, di pos 4 atau pos 5. Kalau sampai pos 6, ya di pos 6. Kita lanjut lagi, jalan. Alhamdulillah, sampai di pos 4, jam 12.40, dan kita sekarang mau makan dulu, karena tadi di pos 3 sempat makan, jadi kita makan di pos 4. Sekalian istirahat. Yang lainnya, belum terlihat. Di pos 3 tadi ketemu, lagi istirahat. Alhamdulillah, sampai di pos 4, jam 12.40. Karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang, dan tenaga sudah mulai habis karena melewati trek yang terus menanjak, akhirnya kita makan dulu di pos 4. Men unjuk. habis mulai turun lagi jalan dari pos 4 ke pos 5 dari pos 4 kita makan dulu lumayan dan ini juga sebenarnya jalan masih ngap karena perut masih penuh tapi kita bisalah jalan dikit-dikit yuk bisa yuk soalnya keras banget sekarang habis makan jadi keras lebih ngap dikit-dikit lah ya Bang yuk lanjut apa ya lanjut lanjutlah kita menuju pos yuk keras nyampe di pos 5 tadi dari pos 4 kayaknya sekitar 15 menit doang langsung nyampe di pos 5 kayaknya kita di pos 5 gak akan istirahat mau langsung lanjut ke pos 6 lanjut bang lanjut gimana tadi sepanjang jalur dari pos 4 ke pos 5 gimana bang ya biasa lah sekitar 15 menit lah terakhirnya hampir sama naik dan banyak kontur berakar yuk kita langsung lanjut lagi setelah pos 5 kita harus ekstra hati-hati bisa dilihat deh tracknya kayak gimana yang pasti kita harus tetap jaga stamina dan juga jaga konsentrasi selamat menikmati tiba di pos 6 sampai di pos 6 kita mau istirahat dulu nyantai dulu nyantai di pos 6 atau puncak bayangan seperti biasa tiap pos kita istirahat nanti bentar lagi mau lanjut ke pos 7 semakin tinggi pos yang kita lewati kita harus semakin waspada karena kita semakin mendekati habitat si bagas atau babi ganas icon dari gunung cukurai dan bisa kita lihat si bagas sudah ada di jalur pendakian kita harus hati-hati karena memang babi di gunung cukurai ukurannya cukup besar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!